Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu Tanggal 22 Juli 2024 Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu Ada disculpa, eh sorry It is safe for you to love Itu aku melihat disini memang kemarin dia sempat kayak bingung, bimbang ya Siapa sebenarnya yang dia inginkan hati ini mau dia labuhkan kemana Kayak gitu ya, mungkin dia memang banyak pilihan gitu ya Terus itu juga memang banyak yang perlu dia urus, dia prioritaskan Sehingga kemarin mungkin sempat masih gambling, masih bingung ya Untuk mana yang harus dia utamakan, mana yang harus dia pilih, mana yang harus dia prioritaskan Seperti itu ya Nah sekarang aku melihat ada keyakinan dari dia untuk memilih Ya kamu lah orangnya gitu loh Dia maunya kamu Bahkan aku lihat disini walaupun kamu dengan dia saat ini sudah berpisah Aku lihat disini ada rekonsiliasi lagi Jadi dia ingin rujuk kembali dengan kamu Dia ingin bersama kembali dengan kamu Dia ingin bersatu kembali dengan kamu Bahkan aku melihat ada keinginan dari dia untuk mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu Karena memang aku lihat disini dia masih memiliki gairah Masih memiliki passion ya Gairah, rasa sayang, rasa cinta terhadap kamu Seperti itu Dan ya aku melihat tapi hanya saja sekarang dia ngerasa kayak ini sudah menjadi cinta sepihak Ya entah memang kamu sudah masa bodoh sekarang ya Atau sudah tidak peduli, sudah cuek sama dia Seperti itu Sehingga dia ngerasa kayak ini kok kayak cinta sepihak gitu Kayak hanya dia yang masih mengharapkan hubungan ini Kayak dia saja yang masih mencintai kamu Seperti itu aku lihat disini Dia bingung aku lihat disini Dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu Bahkan disini masih kuat ketertarikannya terhadap kamu ya Tapi kamunya kayak sudah masa bodoh Sudah tidak peduli Atau sudah berubah gitu ya Mendiamkan dia Seperti itu Oke The Fool Kalau The Fool itu Aku melihat disini jujur Selama dia ketika bersama kamu Banyak hal-hal yang membuat dia merasa bahagia Dia merasa Ketika dia bersama kamu itu penuh dengan petualangan Banyak hal-hal baru yang bisa dia explore Atau banyak hal-hal yang terjadi di antara kamu dengan dia Sehingga dia merasa ketika dia bersama kamu itu kayak Banyak petualangan yang bisa dia jelajahi Bisa dia temui Bisa dia rasakan Bisa dia nikmati gitu ya Dan Situasinya itu bervariasi gitu loh Entah apa yang selama ini terjadi di antara kamu dengan dia Tapi kayak Bersama kamu itu kayak Penuh dengan warna ya Penuh dengan warna Penuh dengan rasa berpetualangan Berpetualang ngeria Seperti itu aku lihat disini Nah Kemudian juga Jujur Dia menikmati dan dia bahagia banget ya Ada di dekat kamu Dia merasa seneng Dia merasa Apa ya Asik gitu sama kamu Hanya saja Di waktu itu Dia ini memang belum siap Untuk berkomitmen Ya Untuk berkomitmen itu dia belum siap Sehingga Inilah yang membuat hubungan kalian hancur Membuat hubungan kalian akhirnya Rusak gitu ya Karena dia memang belum siap untuk berkomitmen Bisa jadi Di waktu itu Memang Prioritas dia adalah kerja Gitu ya Cari uang Dan memang Aku lihat disini kan dia memang orang yang gila kerja Tapi juga Apa ya Males juga sih Jadi gimana tuh Dia orang yang Oh gini Kalau dia udah Bekerja di suatu tempat Gitu ya Yaudah Dia akan rajin Gitu ya Datang kerja Gitu Tapi ada masanya Dia ini orangnya suka bosenan Dan udah akhirnya kayak Apa ya Kualitas kerja dia itu kayak Jelek gitu loh Ya Aku lihat disini Terus juga orangnya kan gampang bosenan Ya Orangnya gampang bosenan Terus itu juga Terus itu juga memang Mungkin orangnya ngebosenin Membosankan Ya Terus juga orangnya ini ternyata Tidak punya inisiatif Ya Orangnya gak Sat-sat-sat-sat Dan mungkin memang gak inisiatif Orangnya Ya Jadi dia kayak Ikutin alur aja Hidup dia itu kayak Ikutin alur aja Kayak gitu Jadi Ketika dia bekerja tuh Entah bosnya Entah timnya Itu ngerasa kayak Dia stuck gitu loh Kualitas Pekerjaannya itu Stuck gitu Terus juga Aku lihat disini Dia memang Kualitas orangnya ya Tidak bertanggung jawab Mungkin juga Dia suka berjudi Atau Mungkin Di saat itu Dia ini mungkin Pernah berinvestasi Tapi investasinya itu Resikonya itu Sangat tinggi gitu Dan mungkin Ya itu Ketika Masih sama kamu Yaudah Investasinya itu Mungkin gagal Ya Atau bisnisnya gagal Atau Apa deh Bangkrut Gak bisa semacam itu Ya Bahkan dia ini Orang yang sangat Eksploitatif Ya Jadi Mungkin Bisa jadi Kalau misalkan dia Seorang pemimpin Itu suka Mengeksploitasi Karyawan Kayak gitu Ya Terus itu juga Orangnya posesif Kalau aku lihat disini Oke Kemudian Bagaimana dengan Kisah cintamu Dengan dia Aku lihat sih Hubungan kamu Selama ini Dengan dia Tidak stabil Ya Bahkan Dia mungkin Tidak pernah Memberikan cukup Usaha Atau dedikasi Untuk hubungan kalian Dia apatis Dia Cuek Dia Menyepelikan Dia hanya Menikmati effortnya Kamu saja Selama ini Dianya gak pernah effort Atau Ya stuck Gitu lah ya Hubungan kalian Intinya stuck disini Karena memang Dia kurang usaha Atau kurang effort Di hubungan kalian Hubungan kalian Tampak monoton Atau tidak menarik Ya Semakin kesini Semakin kesini Semakin monoton Semakin gak menarik Terus itu juga Aku lihat Kayak Hubungan kalian Saking monotonnya Itu kayak Gairah itu juga Kayak hilang Sehingga Untuk membuat Hubungan kalian Berhasil kembali Ya bangkitkan Gairah itu kembali Terus itu juga Aku lihat disini Mungkin kamu berdiri Dengan seseorang Yang pemalas Lemah Pecundang Atau mungkin Penjudi Itu tadi Terus juga Ternyata Dia ini orang Yang mungkin Pernah menipu Entah menipu Kamu Atau menipu Yang lain Atau mungkin Dia tidak setia Ya orangnya Juga tidak setia Ya suka Bermain-main Ya bermain-main Dalam hal Percintaan lah Kayak gitu Atau memang Memang kehidupan Itu sukanya Yang main-main Seneng-seneng aja Gitu loh Gak mikirin Apa Kehidupan yang Kuat Ya Untuk jangka panjang Kayak gitu Gak bisa menabung Atau berhemat Kayak gitu Makanya orangnya Suka bermain-main Pengennya itu Inginnya itu Selalu bermain-main Gitu Dan aku melihat disini Kalau udah ada Night of Pentacles Rivers Itu menandakan Memang dia ini Orang yang suka Mencari pasangan Yang dilihat itu Dari kekayaannya Kedudukan sosial Dari pasangannya itu Itu yang dia cari Pasangan-pasangan Yang seperti itu Punya kekayaan Dan punya kedudukan sosial Ya Gak masalah Gak masalah Mungkin orangnya itu Kurang disiplin Atau Ya Apa ya Liar Yang penting Kaya raya Yang penting Kaya raya Yang penting Punya Kedudukan sosial Yang tinggi Gitu ya Terus itu juga Aku melihat disini Orang yang gampang Mengingkari Komitmen Deni ya Kalau misalkan Dia udah pernah janji Sama kamu Jangankan ingat Eh Jangankan Menjalankan Komitmennya Ingat pun mungkin Enggak Gitu Gampang mengingkari Komitmen Ya Jadi memang Deni Orang yang butuh Dedikasi Atau fokus Untuk Untuk Melakukan sesuatu Atau untuk Memperjuangkan Hubungan Karena itu Butuh dedikasi Dan butuh fokus Karena itu orangnya Seperti itu Ternyata Suka main-main Masih suka Bermain-main Dia masih orang Yang terobsesi Dengan harta benda Uang Sehingga Ya Sering mengabaikan Kamu Gitu ya Akhirnya ya Hubungan kalian Tidak menarik Membosankan Seperti itu Karena memang Kalau aku lihat Dia ini memang Belum siap Untuk Komitmen Terus juga Secara materi Bisa jadi Memang belum Settle Belum membaik Belum Ya belum baik-baik saja Kemudian aku lihat disini Ada night of word Eh night of word Night of sword Aku lihat mungkin Selama ini Hubungan kalian On off Atau Paling enggak Kalian ini Kalau misalkan Nih Entah sekarang ya Mungkin Sekarang kalian Sudah berpisah Kan kalian berpisah Ya sekarang Jadi butuh Waktu lama loh Untuk Kalian Bisa bersatu Kembali Entah mungkin Sebulan Dua bulan Tiga bulan Atau lebih Gitu ya Aku lihat disini Ada night of sword Berarti Ketika setelah nanti Kalian berpisah Ini orang datang lagi Nah dia datang ini Dengan membawa sesuatu Yang kamu memang tunggu-tunggu Selama ini Entah itu apa Bisa jadi Misalkan Kamu selama ini Menunggu-nunggu Dia untuk berubah Sikapnya Yang tadinya Suka main-main Bisa serius Bisa berkomitmen Nah itu yang akan Nanti dia bawa Atau apa Misalkan Kamu selama ini Yang kamu tunggu-tunggu Dari dia Adalah untuk Tidak selingkuh Kan ini orang Enggak setia ya Jadi selama ini Dia mungkin selingkuhin Kamu tidak selingkuh Maka dia akan datang Dengan tidak berselingkuh lagi Seperti itu Dia akan menawarkan itu Dia akan menunjukkan itu Ke kamu Ya aku lihat disini Dia akan datang lagi Hmm Tapi ada Queen of Swords Aku lihat sih Ini juga Kalau Queen of Swords Juga ada karakter Bagusnya sih dia ya Dia ini Kalau aku lihat Seorang feminim Yang mungkin Lebih tua dari kamu Ya atau mungkin Dia seorang wanita Yang lebih tua dari kamu Ya feminim itu kan Energy Ya bisa jadi Laki-laki juga Feminim ada Dia ini Orang yang Akan siap Untuk membantu Dan membela Untuk memecahkan masalah Ya Walaupun Keadaannya akan Rentan Atau rumit Gitu ya Kalau misalkan Kamu butuh bantuan dia Dalam memecahkan masalah Dia akan bantu Aku lihat disini Dia juga orangnya Sebenarnya cerdas sih Cerdas Humoris juga Dan dia ini Aku lihat Ada ketulusan Ada kejujuran Ada keterusterangan Mungkin Tapi di momen-momen Tertentu Gitu loh Ya ada di situasi-situasi Tersentu Tapi jujur Dia ini bisa kok tulus Dia ini bisa jujur Dia bisa terus terang Kayak gitu Bahkan aku lihat juga Dia ini punya sikap Yang realistis Ya Cuman memang Agak skeptis aja Gitu Terus itu juga Aku melihat disini Dia orang yang punya Kemandirian Apalagi dalam berpikir Pola pikirnya terbuka Aku lihat disini ya Pemikiran yang terbuka Dia orang yang mandiri Aku lihat memang Dia ini Selama ini Itu selalu mencoba Menyembunyikan luka Atau kesedihan Dia dari masa lalu Entah apa Yang dulu pernah Dia hadapi Ya Tapi itu membuat dia Terluka Membuat dia kecewa Membuat dia sedih Membuat dia hancur Dan dari itu Dari masa lalunya Dan itu masih Dia pegang Sampai sekarang Jadi kalau aku lihat disini Dia belum selesai Dengan masa lalunya Ya Dia belum bisa move on Dari masa lalunya Atau dia belum selesai Dengan masa lalunya Belum sembuh lah Dari masa lalunya Bisa dibilang kayak gitu ya Terus itu juga Aku lihat disini Dia orang yang suka berteman Orang yang eksentrik Lugas Ya Suka menyemangati Ya Kalau aku lihat disini Dia mungkin Sudah banyak Mengalami kehilangan Atau penderitaan Secara langsung ya Terus itu juga Dia ini Suka membela Orang-orang yang Tidak berdaya Aku lihat disini ya Baik sebenarnya Ada sifat baik Jadi ada sifat baik Ada sifat buruk ya Terus itu juga Orangnya aku lihat Cerdas Kuat Berprinsip Adil Humoris Dan juga bisa Kok berkompeten Ya Bisa kok berkompeten Dia ini Atau memang Dia punya keahlian Kompetensi tertentu Ya Ya bisa jadi Dia punya Suatu keahlian Kompetensi tertentu Gitu Hmm Dan aku lihat disini Memang Dia ini Orang yang Suka pilih-pilih Pasangan Ya itu tadi ya Dia pengen cari pasangan Yang kaya Punya status sosial Yang tinggi Seperti itu ya Memang gitu orangnya Tapi juga Selain dia ini Pemilih dari Mencari pasangan Dia ini juga Memang sangat Menjunjung tinggi Atau menghargai Ruang pribadinya sendiri Sehingga dia juga Pengen cari pasangan Itu yang bisa Apa ya Menghormati ruang pribadinya Jadi jangan ngulik-ngulik Ruang pribadinya Kayak gitu lah ya Karena dia pun Akan menghormati Ruang pribadi Pasangannya Gitu ya Atau menghormati Batasan-batasan Dari orang lain Kayak gitu Dia orang yang gak Suka ikut campur Kalau misalkan Orang itu membatasi Gitu ya Terus juga Aku lihat disini Dia orang yang Sangat berbakti Kepada keluarganya Orang tuanya Humoris Ya baik hati Sebenarnya aku lihat disini Bahkan Dia juga Aku lihat Orang yang penyayang Dan penuh kasih sayang Hanya saja Kalau udah Queen of sword Itu memang Melambangkan seorang wanita Atau energy feminine ini Atau si dia ini Itu Walaupun berada Dalam suatu hubungan Bahkan berhubungan Yang berkomitmen Tapi dia ini akan Selalu merindukan Kemerdekaan dia Atau kebebasan dia Jadi kalau di luar sana Dia akan terlihat Seperti melajang Kayak gitu loh Jadi Inilah mungkin yang Sering terjadi Kesalahpahaman Di antara kalian Karena itu Walaupun dia Menjalin hubungan Dengan kamu Atau dengan siapapun Di luar sana Akan terlihat Tetap Dia kayak orang lajang Bebas Itu Dia memang Mungkin orangnya Suka bermain-main gitu Page of Page of one Oke Aku lihat Kayaknya dia ini Akan cari cara Untuk menarik Perhatian kamu lagi Bahkan Dia akan tebar Pesona Di depan kamu Dia akan menunjukkan Pencapaian-pencapaian Dia selama ini Ketika kalian berpisah Atau Selama ini Dia mendapatkan pencapaian Apa itu Dia akan pamer Untuk menunjukkan Bahwa dia Punya ini Itu Ini itu Gitu Karena Apa ya Dia kan memang Cari pasangan Yang kaya raya Status sosialnya Tinggi Gitu ya Nah Dia juga harus Membanggakan diri Gitu loh Untuk menarik Pasangan yang seperti Dia juga harus bisa Menyitarakan Mengebanggakan diri Bahwa dia juga punya loh Aku juga punya pencapaian Ini itu Ini itu Nah itu Ya dia akan mencari cara Untuk gimana caranya Mendapatkan perhatian Kami juga Otomatis dong Kamu kalau misalkan Cari pasangan Misalkan kamu Orang yang sukses Kaya raya Otomatis kamu juga Pengen cari pasangan Yang paling gak setara Dengan kamu dong Nah Dia berpikir seperti itu Sehingga ya itu Dia ingin Menunjukkan Kestaraannya Dia dengan kamu Gitu Pencapaian-pencapaian Yang dia Dapatkan Gitu ya Untuk mendapatkan kamu Di emperor Ya energinya kuat banget Dia memang orang yang Gila kerja Aku lihat disini Getol kerja Terus ini karena disini Ada di emperor Ya energi maskulin juga Ya bisa jadi Dia seorang laki-laki Bisa jadi dia seorang Perempuan Situasikan aja Di kamu ya Dia orang yang Gila kerja Terus itu juga Orang yang dingin Dan dia ini Orang yang sulit Untuk mengungkapkan Perasaan dia Sebenarnya Mau itu ke pasangan Ataupun Ke orang lain Nah inilah Ya salah satunya juga Yang membuat Kalian itu sering Salah paham Gitu Kalau aku lihat Terus itu juga Dia ini kan Kelihatannya Selalu tenang ya Dia kelihatannya Orang yang selalu tenang Jadi Memang Memang karakternya Seperti itu Jadi kalau misalkan Kamu dengan dia Ada masalah Atau dia Setiap dia memiliki masalah Memang dia akan Menghadapinya dengan tenang Dengan tenang Kenapa? Karena dia berprinsip begini Kalau kita punya masalah Untuk mencapai Suatu solusi Itu pikiran Pikiran kita juga harus tenang Agar dapat solusinya Yang bagus Gitu loh Jadi mungkin Dalam berpikir Kamu dengan dia berbeda Gitu Mungkin kamu pengennya Sat-sat-sat-sat Gitu ya Sedangkan dia Orangnya itu dulu Tenang dulu Tenang Nah baru nanti Dicari solusinya Walaupun Masalah itu sudah Kritis banget Sudah krisis banget Tetap Pemikirannya harus Ditenangin dulu Makanya disini Dia itu kalau Misalkan kamu ada masalah Dengan dia Itu kok kayak Gak ada pergerakan Kayak cuek Kayak gak peduli Karena sebenarnya Dia itu butuh waktu Untuk berpikir Untuk menenangkan Pikirannya Menenangkan hatinya Menenangkan Dianya dulu Untuk menemukan Solusi yang terbaik Gimana Makanya kelihatannya Kayak lambat Kayak pelin-pelan Kayak Apa ya Kayak mengabaikan Bingung Canggung Nah kayak gitu Ya karena ini The emperor Ya orangnya Gak suka Gerapak Gak suka Apa ya Gak suka Mengambil resiko Yang Bukan gak suka Ngambil resiko Lebih tepatnya Kayak Apa ya Sebisa mungkin Kalau ada masalah Atau mengambil Suatu langkah Atau keputusan itu Jangan terburu-buru Gita lah Faham gak sih Ya faham lah ya Kemudian Bahkan dalam Hubungan romantis pun Dia juga pengen Kalau dia ngejalanin Langsung langgeng Dia pengen Makanya disini Dia berharap Dia pengen cari pasangan Yang setara Gitu loh Agar Dalam segala sesuatunya Sepemahaman Sejalan Seperti itu Ya Makanya disini Dia juga Kalau misalkan Ada apa-apa Mengambil keputusan Atau langkah Enggak langsung Sat-sat-sat Mengambil keputusan Enggak Tapi dipikirin dulu Gitu Ya Nah ini mungkin Kamu juga Dengan dia Beda pemikiran Atau Beda generasi Karena aku lihat disini Dia ini Orang yang kolot Orang yang punya Pemikiran Atau Gaya hidup Yang terlalu Tradisional Sehingga Tau gak sih Pemikiran orang Zaman dulu Nah Dia pemikirannya Seperti itu Nah Mungkin kamu sekarang Pemikirannya Udah zaman yang Sarang Gitu loh Anak muda banget Gitu ya Kayak misalkan Misal ya Contoh Kalau orang zaman dulu kan Pekerjaan itu ya PNS lah Itu yang terbaik Jadi idaman Mertua Gitu Kalau kamu enggak Kenapa harus PNS Misalkan Justru malah Kalau zaman sekarang Melihat dari Perekonomian aja Sekarang itu Sudah serba mahal Jadi ya Harusnya Punya keuangan Yang lebih Gitu Seharusnya ya Lebih mengutamakan Mungkin usaha Ya kan Karena bisa menghasilkan Uangnya lebih banyak Gitu loh Ya kan Terus itu juga Ya pokoknya Pemikiran-pemikiran Anak zaman sekarang Enggak harus jadi PNS Pekerjaan itu Enggak harus jadi PNS Gitu Justru kalau jadi PNS Kan Gaji ya segitu Sudah ditetapkan Nah kalau misalkan Pengusaha kan Gajinya bisa kita atur sendiri Gitu Ya kan Nah gitu Maksudnya itu Pemikirannya Bebas Kalau kamu Nah kalau dia itu Terlalu tradisional Terlalu kolot Kalau kamu Pemikirannya bebas Meluas Gitu loh Paham gak sih Ya jaman-jaman Anak-anak sekarang Gini lah Gitu Jadi Ketika kamu Mengambil Suatu keputusan Itu kayak Sat-sat-sat-sat Gitu loh Ya Kalau dia perlu dipikirin Ini yang sering sekali Terjadi kesalahpahaman Di antara Kamu dengan dia Terus itu juga Aku melihat ya Dia mungkin orang yang Lebih tua dari kamu Ya Terus itu Apa lagi ya Mungkin bisa jadi Dia akan datang Ke kamu Atau berani Untuk berkomitmen Dengan kamu ketika dia sudah mapan nanti atau misalkan gini kenapa kemarin dia belum siap berkomitmen karena dia belum mapan kan karena dia pemikirannya tradisional dia berpikiran bahwa kalau misalkan dia ingin berkomitmen dengan seseorang atau paling gak ngajak anak orang nikah gue harus mapan dulu nah gitu loh, paham gak sih jadi bukan masalah kapan kita akan segera-segera menikah, bukan tapi kedepannya gue bisa gak menghidupi anak orang itu, nah kayak gitu loh pemikirannya, ya walaupun kolot tapi ya memang bener juga jadi kalau aku lihat disini mungkin kamu berdeling nanti atau dia akan datang nanti atau dia akan berkomitmen nanti dengan kamu ketika dia sudah mapan gitu, kalau aku lihat disini ya paling gak ya keuangan oke lah gitu ya udah mulai stabil, karir sudah mulai stabil, seperti itu oke, dan aku lihat memang hubungan kamu dengan dia kemarin tuh, waduh, memang gak mudah ya, lika-likunya banyak banget, cobaannya banyak banget, hubungannya on off, on off terus apalagi untuk bisa memiliki pemikiran yang sama, arah tujuan yang sama tuh juga mungkin sulit gitu ya, aku lihat disini memang rumit hubungan kamu dengan dia jadi seperti itu ya, pemikiran dia jadi selama ini tuh ya ada masalah tentang selain pola pikir, juga kesiapan mental kesiapan materi oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu dia akan datang lagi aku lihat disini, dia akan datang lagi bahkan, dia akan melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu ya, apapun untuk menarik perhatian kamu ya, dia akan tunjukkan apa itu namanya pencapaian-pencapaian dia biar kamu itu terpesona sama dia gitu ya, tapi ya itu tadi kemungkinan dia akan datang atau dia akan berkomitmen dikala dia sudah mapan sudah oke keuangan, materi, pekerjaan mentalnya kedewasaannya sudah mapan gitu ya oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah, gak usah dipaksakan untuk zadiaknya disini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo Aquarius, Libra, dan Gemini Leo, Aries, Sagittarius energi paling kuat disini ada Aries oke, ini aku punya Sio bisa jadi Sio-nya kamu Sio-nya dia situasikan aja ya ada Sio Naga Sio Tiku Sio Macan Sio Kelinci Sio Kambing Sio Ular Sio Ayam Sio Kerbau dan Sio Monyet kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu bulan lahir dia atau bulan momen-momen tertentu diantara kamu dengan dia ada November April September Juli Maret Februari Oktober Desember untuk angkanya disini bisa tanggal lahir kalian umur kalian atau nomor rumah atau apapun angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia 7 10 8 23 26 24 16 2 18 15 28 13 3 1 22 25 12 14 14 Oke kemudian alfabetnya bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya miv e ktfg dsn py ozb uha jlr oke aku rasa cukup ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri ya salam saat untuk kalian semua dan bye bye